PEMBICARA 1 Puan mengatakan beras tersebut ia beli dengan menggunakan uang pribadi. Ia menginginkan setelah pemiru 2024 selesai tidak ada kenaikan harga sembako. Terlebih menjelang kuasa, masyarakat diharapkan bisa membeli beras dengan harga murah. Saya berikan kepada masyarakat sekedar walaupun ia tidak bisa banyak karena ini menggunakan uang sendiri. Untuk diberikan kepada Puan yang aman. Apalagi ini mau bulan kuasa, Mbak Puan. Nah, apalagi ini mau menjelang bulan kuasa. Harapannya ya setelah memilu, jangan ada kenaikan beras sembako. Kepada pedagang beras, Puan memastikan ada tidaknya beras bansos yang dijual kembali oleh penerimanya. Untuk mendapatkan beras dari Puan, tidak ada persyaratan untuk penerima. Warga cukup mengantre dan menunggu giliran untuk mendapatkan beras seberat 5 kg ini. Dari Suku Harjo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, Muwartakan.